Grup band pop rock Sela on 7 termasuk sudah sangat jarang tampil di televisi. Konser Sela on 7 sudah sangat jarang atau bahkan sudah tidak pernah lagi digelar di televisi dalam beberapa tahun terakhir. Duta Sela on 7 dan kawan-kawan lebih sering tampil secara off-air dalam berbagai konser musik ataupun festival musik. Keputusan yang diambil Sela on 7 memang sangat beralasan. Vokalis Sela on 7 Duta mengaku dirinya dan kawan-kawannya memang sangat selektif ketika hendak menjadi bintang tamu dalam acara yang diselenggarakan televisi swasta ataupun televisi pemerintah. Dikutip dari berita di situs high online, Duta Sela on 7 menjelaskan, dirinya dan kawan-kawannya menginginkan ada simbiosis mutualisme jika memang harus tampil di televisi. Menurut Duta, pihak televisi juga harus mempunyai usaha yang sama dengan Sela on 7. Di sisi lain, para personil band Jogja tersebut juga ingin memberikan pertunjukan yang bagus ketika tampil dalam acara di televisi. Duta Sela on 7 mengatakan dirinya dan kawan-kawannya tidak mau hanya menjadikan rating di televisi sebagai patokan utama untuk tampil. Salah satu vokalis terbaik Indonesia itu menjelaskan, Sela on 7 juga ingin membuat acara yang sangat bermutu untuk semua penggemar musik Indonesia. Menurut Duta, dirinya dan teman-temannya akan sangat antusias untuk tampil di televisi jika mendapatkan feedback yang sesuai. Vokalis Sela on 7 itu menjelaskan, dirinya dan kawan-kawannya akan melakukan jemput bola jika pihak televisi menawarkan konsep yang sangat bagus. Selain itu, salah satu grup band terbaik Indonesia tersebut juga akan bersedia tampil apabila televisi memikirkan konsep dengan sangat detail. Meskipun sangat jarang tampil di televisi, bukan berarti Pamor Sela on 7 meredup. Salah satu band legendaris Indonesia itu justru tetap berkibar meskipun saat ini menempuh jalur musik indi. Menurut Duta, musisi Indonesia yang bekerja dengan bagus, bekerja keras dan mempunyai talenta akan bisa survive di industri musik Indonesia. Salah satu penyanyi terbaik Indonesia itu menjelaskan, musisi tidak seharusnya menjadikan tampil di televisi sebagai tujuan utama. Nah, kalau menurut pandangan kalian, apakah keputusan Sela on 7 jarang tampil di televisi memang sudah sangat tepat? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share serta subscribe channel Youtube Keresuan Musik agar kedepannya kualitasnya semakin istimewa lagi ya. Terima kasih telah menonton!